Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Jumlah tahinga dari deret geometri adalah 81, dan suku pertamanya adalah 27. Jumlah semua suku bernomor genap deret tersebut adalah? Oke, berarti di sini kita disuruh untuk mencari S genap dari deret tahinga gitu ya. Nah, ingat kalau S tahinga itu kan rumusnya adalah A per 1 kurang R. Nah, kalau S ganjil, teman-teman harus catat bahwasannya itu adalah A per 1 kurang R kuadrat, dan S genap adalah A per, sorry, A R per 1 kurang R kuadrat. Nah, di mana S tahinga ini sama saja dengan S ganjil ditambah S genap. Nah, gitu ya, jadi teman-teman bisa mencatat ini dulu gitu ya, sebelum kita lanjut ke soalnya ini gitu. Oke, next kita lanjut aja ya. Nah, di sini diketahui bahwasannya S tahinga itu adalah 81, dan suku pertamanya adalah 27. Nah, di sini kita disuruh untuk mencari S genapnya, berarti kita akan mencari yang ini. Nah, di mana di sini R-nya nggak diketahui kan? Berarti kita akan menunjukkan nilai R dari S tahinga. Nah, S tahinga itu adalah A per 1 kurang R. S tahinga adalah 81 sama dengan A-nya 27 per 1 kurang R. Nah, ini bisa dibagi 27, 1, dibagi 27, 3. Nah, di sini kita coba tukar posisi gitu ya, jadinya 1 kurang R sama dengan 1 per 3. Pindahin R-nya ke kanan, 1 per 3-nya ke kiri, berarti 1 kurang 1 per 3 sama dengan R, berarti R sama dengan 2 per 3. Nah, maka kita akan menentukan S genapnya. Nah, S genap sama dengan AR per 1 kurang R kuadrat. A-nya itu adalah 27 dikali R-nya berarti 2 per 3, berarti 27 kali 2 per 3 per 1 kurang 2 per 3 kuadrat. Sama dengan ini 9, berarti 18 per 1 kurang 4 per 9. Sama dengan 18 per 5 per 9. Nah, berarti kita akan ubah menjadi 18 kali 9 per 5, berarti ini sama aja dengan, Di sini biar lebih enak gitu ya, ibaratnya gini. Jadinya gini, 18 kali 1 4 per 5 gitu. Jadinya kan 18 kali 1 tambah 4 per 5, sama dengan 18 tambah 18 kali 4 per 5. Nah, berarti kan lebih simpel kayak gini ya, berarti 18 tambah, yang ini berarti 72 per 5. Nah, ini jauh lebih mudah gitu, berarti 18 tambah, ingat, nah 12 kali 5 60 gitu kan, 13 kali 5 75 gitu ya. Iya kan, coba deh, 12 kali 5 60, 13 kali 5, oh 65 ya, sorry. Baru 14 kali 5 itu 70 ya. Oke, berarti 14 2 per 5, berarti ya sama aja dengan 32 gitu ya, 2 per 5 gitu. Oke, jawabannya opsi A gitu ya. Oke, tapi... Apa GO 보 kan?